Kepala Divisi Administrasi Kemenku HAM Papua Barat menghimbau kepada seluruh peserta tes CPNS agar memperhatikan secara detail jadwal dan waktu tes. Dirinya menegaskan sesuai ketentuan pihaknya tidak mentoleransikan keterlambatan peserta. Kepala Divisi Administrasi Kemenku HAM Papua Barat, Joni Pestasimamora menjelaskan, terkait pelaksanaan seleksi kompetensi dasar berbasis komputer, para peserta dihimbau untuk memperhatikan secara detail isi pengumuman serta jadwal tes. Ditegaskannya, berkaitan dengan waktu tidak akan diberikan toleransi jika peserta terlambat. Oleh sebab itu, peserta diwajibkan untuk hadir di lokasi tes sejak 60 menit sebelumnya. Hal tersebut bertujuan agar sebelum masuk ruang tes, para peserta akan mendengarkan arahan serta menyaksikan tutorial. Nah, pelaksanaannya dilakukan secara bergelombang. Untuk setiap peserta diharapkan agar memperhatikan detail daripada pengumuman itu sendiri. Mengenai waktu, karena itu adalah sistem komputer, tidak ada toleransi atas keterlambatan. Nah, peserta diharapkan harus sudah hadir 60 menit sebelum sesilnya dimulai. Waktu 60 menit itu akan digunakan untuk memberikan arahan dan melihat tutorial bagaimana pelaksanaan ujian itu. Dirinya juga menambahkan, pada pelaksanaan tes SKD 3 Februari mendatang, para peserta akan melewati tahapan dimulai dengan melaporkan kehadiran. Kemudian dilanjutkan dengan penyimpanan barang bawaan oleh panitia selama peserta mengikuti seleksi. Sesudah itu peserta akan diberikan pin yang nantinya dipakai untuk login pada komputer yang akan digunakan. Selanjutnya menyaksikan tutorial sebagai pedoman peserta saat di dalam ruang tes. Besok, di tempat penyelenggaraan, seluruh peserta akan hadir, diawali dengan melaporkan kehadiran, menunjukkan semua dokumen identitas yang mengenai kehadiran atau keberadaannya sebagai peserta ujian. Lalu dilanjutkan dengan penyerahan seluruh barang bawaan. Nanti panitia akan menimpan untuk sementara selama bersangkutan dan senakan ujian di tempat yang aman. Lalu kemudian yang bersangkutan diberi pin untuk bisa login di dalam sistem. Pada waktu yang selanjutnya, mereka akan diberikan tutorial melalui media visualisasi, ada suara dan ada gambar bagaimana ujian itu berlangsung dan apa yang harus diperbuat oleh setiap peserta. Sumpah diberitakan sebelumnya, peserta yang akan mengikuti pelaksanaan SKD berbasis KED sebanyak 854 orang yang terdiri dari Pulau Marsarjana dan SLTA. Pelaksanaan juga akan dipusatkan di SMA Negeri 2 Manokwari. Givenly Frans mengabarkan.